Heboh pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, Anies akhirnya buka suara. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan akhirnya buka suara soal pertemuan Presiden Jokowi Dodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu Sore tanggal 18 Februari tahun 2024. Menurut Anies, pertemuan tersebut merupakan tontonan yang bisa menjadi konsumsi publik. Gini, kalau pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya begini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah ramai, nah itu berarti tontonan aja itu, ungkap Anies di Yusuf Building Law Fem, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Mengutip detik.com, Anies menegaskan Partai Pengusung Amin masih solid sampai sekarang. Ia menyebut konsolidasi antara dirinya dengan Partai Pengusung masih terus berjalan meski tak terlihat oleh media. Gini saya ingin sampaikan, bahwa kita masih, kita semua ini solid tidak ada yang berubah ya, Anies Muhaymin jalan terus bersama, kata Anies. Ia meminta pendukung jangan khawatir dengan koalisi perubahan. Anies menegaskan koalisinya masih berada di tujuan yang sama. Kita ini ingin bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi, pertemuan-pertemuan jalan terus, ucap Anies. Lalu Partai Koalisi, Partai Koalisi solid, sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir kita jalan terus bersama, tutupnya.